Balik informasi lain, Mirsa Pasca Libur Isro Miroj, Jalan Raya Puncak terlihat lancar. Ini terjadi lantaran pemerintah membatalkan cuti bersama yang sejatinya jatuh hari ini dan meminta masyarakat untuk tetap beraktivitas normal. Tidak ada operasi justisi yang digelar aparat di titik Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dan berikut laporan Bayu Peredana serta juru kamera Yudi Richard. Di Libur Isro Miroj, Jalan Raya Puncak terlihat lengang dan juga tidak ada kemacetan di berbagai titik. Di belakang saya yaitu adalah Jalan Raya Puncak menuju ke arah puncak di mana kita bisa lihat sangat kosong dan sangat landai begitu pula dari arah puncak menuju ke Jakarta. Dan kelanceran ini juga terlihat dari arah ruas tol yang memang tidak ada keramaian dari arah tol dan arah Jakarta untuk menuju ke puncak. Meski begitu, kami masih melihat ada sejumlah kendaraan dari arah Jakarta dengan plat nomor asal Jakarta yang masih menuju ke arah puncak. Ini berbeda kalau kita lihat sejak hari kemarin yaitu hari libur Isro Miroj di mana juga sempat terjadi kepadatan di titik Simpang Gadok ini. Ini dikarenakan adanya operasi justisi yang dilakukan di Simpang Gadok. Sementara itu juga pada hari ini pun dari penjelasan sementara tidak akan dilakukan operasi justisi dan juga begitu pun dengan penerapan sistem satu arah yang akan dilakukan. Ini dikarenakan sistem satu arah ini hanya akan dilakukan apabila memang terjadi kepadatan dari arah puncak menuju ke Jakarta begitu pun dari arah Jakarta menuju ke puncak. Namun dari pagi sejak siang hari ini tidak melihat adanya kepadatan dari kendaraan dari kedua arah. Sementara itu juga meskipun juga operasi justisi ini tidak diadakan pada hari ini meski demikian masyarakat yang menuju ke arah puncak ini diharapkan untuk tetap menjaga pertoal kesehatan dan juga menjaga kesehatan untuk menjaga keamanan satu sama lain untuk menghindari adanya penularan COVID di lokasi wisata. Dari Jawa Barat, Bayu Pradana, Yudi Richard, Anyus melaporkan.